Halo penggemar pencipta jenius Untuk membuat ibu kalian bangga Hari ini kita akan membersihkan rumah Kita akan menggunakan kaleng peringles kosong Gunakan lakban untuk membantu kita menandai bagian yang akan kita potong Creepik ini adalah favoritku Aku paling suka rasa original Tapi rasa krim asam dan bawang juga enak sih Rasa apa yang paling kalian suka? Jangan lupa membersihkan sisa minyak yang tertinggal Gunakan sabun cair dan lap dalam tisu toilet Harusnya beberapa potong cukup sih Singkirkan tisu toilet Ambil Coca-Cola Ada yang mau? Setelah minum soda yang lezat dan manis ini Kita akan membersihkan botol dengan bantuan benda yang kecil dan panjang Lalu buat garis zigzag yang akan kita potong Dengan sangat hati-hati dan akurat Kemudian gambar garis mengikuti ujung botol pada kaleng yang kita potong di awal video Lalu potong dengan cutter Setelah itu dengan lamp super kita tempelkan bagian ini ke botol Kita akan beralih dulu dari corong ini Sekarang ambil beberapa CD yang sudah tidak kamu tonton lagi Menggunakan spidol Buat garis pada CD dengan bentuk yang sama dengan alas kaleng Setelah membuat garis pada CD Kita akan memotongnya dengan gunting Pada CD kecil baru kita Kita akan menggambar garis seperti pada saat kita memotong kue Kamu dapat melakukannya sambil menyanyikan lagu ulang tahun favoritmu Ambil tutup dari botol yang kamu suka Dan buat lubang di tengahnya menggunakan solder Atau benda tajam apapun yang bisa kamu panaskan Karena setelah itu kita akan menempelkannya ke bagian CD yang berlubang Aku akan menggunakan lamp panas tapi sedikit lamp super juga bisa sih Ikan ia menempel tepat di tengah Dengan bantuan cutter yang kita panaskan Kita akan membuat alur di sekitar tutup botol Sesuai dengan tanda yang kita buat pada CD Kuharap kalian tidak membuang sisa kaleng peringles yang kosong itu Karena kita masih memerlukannya Sekarang kita akan memotong sisa kaleng seukuran dengan yang sebelumnya Dan dengan bantuan CD ini Kita akan memotong sesuai dengan alur yang kita buat Pasang potongan tadi ke dalam alur Untuk membuat baling-baling penyendot debu kita Kamu harus pastikan potongannya persis seperti ini ya Karena berkat lukukan kaleng Baling-baling ini terlihat persis seperti yang ada pada penyendot debu pada umumnya Buat titik di tengah dasar kaleng Dimana kita akan membuat lubang kecil Tempat kita memasukkan motor kecil ini Kita akan memasukkan baling-baling ke dalam Dan pastikan motor terpasang Kita membutuhkan tutup plastik dengan ukuran yang sama Dengan bantuan tutup botol Kita akan membuat garis di tengah dan memotongnya Lalu tempelkan ke motor penghisap kita Ini dia soda favorit kita Dari sini kita akan menggunakan seluruh botol Jadi jangan dibuang dulu ya Tapi untuk saat ini kita hanya perlu dua tutup botol soda Kita akan memotong dan tempelkan kedua bagian kasar Lalu masukkan ke motor hisap kita Sekarang untuk sisa botol dengan bantuan meteran dan spidol Kita akan menandai titik kira-kira setiap 2 cm Lalu lubangin titik tersebut Karena kita akan menjadikannya saringan Bagian ini akan berguna sebagai area penyimpanan vakum Kamu lihat baterai ini Aku yakin kamu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya bukan? Ini adalah langkah berulang pada channel kami Tanpa sistem listrik Penyerut debu kita tidak akan jadi apa-apa Setelah menyelesaikan rangkaian listrik Kita sudah tahu bahwa kita harus merekatkan baterai ke dasar motor Dan saklar ke baterai dengan lem super Pasti ini akan bekerja dengan baik Yang kita lewatkan adalah corong yang akan menyedot semua sampah kecil yang tidak diinginkan Kita akan memotong sebotol air menjadi dua dan membong dasarnya Kemudian kita akan potong bagian tengah dan menggulungnya dengan bantuan tabung Kita akan menempelkan bagian yang menonjol Dengan corong plastik ini Kita hanya perlu membuat potongan diagonal di salah satu ujungnya Dan tempelkan ke lubang yang tersisa pada vakum kita Tidak akan ada partikel debu, potongan kertas, atau remah yang bisa bertahan dari vakum ini Lihat betapa mudahnya yang menyedot potongan kertas ini Jangan pernah berpikir untuk mendekatkannya ke kepalamu ya Kecuali kamu ingin botak Ini hadiah yang sempurna untuk ibumu Penemanan berikut ini adalah yang paling sederhan dari tutorial ini Kita akan membutuhkan bagian yang kamu lihat dari pelontar mainan Saat aku kecil, aku suka bermain dengan kapsul kecil yang mengeluarkan asap ketika kamu hentakan ini Aku merasa seperti koboy dari Amerika Dengan penjepit kertas, kita akan dengan hati-hati melepas pelindung yang ada pada mainan itu Kita harus hati-hati agar kita tidak memicunya dan membuat kita sendiri ketakutan Kita akan mengambil korek api dan menculupkan kepalanya ke dalam sedikit air Aku mengambil barang-barang ini dari dapur Tetapi kalau kamu tidak punya, kamu dapat menemukannya di supermarket manapun Isi tutupnya dengan air dan celupkan korek api ke dalamnya Kemudian gosok dengan campuran mesiu dengan hati-hati Kita akan membuat beberapa untuk cadangan Semua siap Perlihatkan dan buat temanmu kagum dengan menyalakan korek api dengan handphone-mu, lantai, gunting, atau kepala botak ayahmu Yang terakhir itu lelucon ya Jauhkan ini dari bagian tubuh orang Dilihat betapa mudahnya mereka menyala Yang harus kamu lakukan adalah memberikan setakan kecil pada objek Dan kemudian kajaiban terjadi Pastikan kamu tidak melakukannya terhadap objek yang mudah terbakar ya Untuk penemuan terakhir dan paling menarik, kita membutuhkan stick es krim Kita akan menggambar garis pada dua ujungnya dengan spidol dan kemudian potong menggunakan gergaji Kamu tidak perlu potongan yang lebih kecil ini ya, jadi kamu bisa membuangnya Sekarang kita harus menggandakan stick seperti sedang melakukan sulap Bim, salah bim, jadi 6 stick Dengan lem super, kita akan menempelkan 2 stick Satu di atas yang lainnya Dan kita akan mengulangi langkah ini dengan 2 stick lainnya Pada salah satu dari dua sisa potongan, kita akan menggambar 2 garis seperti yang kamu lihat di layar Garis tersebut memisahkan area di mana kita akan menempelkan 2 stick lainnya Dan tempel stick terakhir di atas untuk membentuk semacam pintu atau lubang Kita akan membutuhkan 2 stick kayu lainnya Dan kita akan menempelkannya di salah satu ujungnya Dengan bantuan spidol, kita akan menggambar setengah lingkaran pada posisi yang dapat kalian lihat Dan kita akan potong dengan cutter Potong stick es krim lainnya Karena kita perlu menempelkan ujungnya Dan membuat bentuk V seperti yang kamu lihat di layar Satu sisi akan terlihat lebih pendek dari yang lainnya Dengan bor, kita akan membuat lubang di tengah V Dan juga mengebor lubang di ruang kosong rangka kecil kita Kita akan memasukkan rangka V ke dalam ruang kosong Dan rekatkan dengan bantuan tusuk gigi Dan rangka V ini akan menjadi pemicu panah kita Kita akan menggambar 2 garis diagonal pada stick es krim yang lain Lalu, potong tepat di garis Kita akan menggunakannya sebentar lagi Dengan lebar rangka, kita akan mengukur garis-garis yang akan menandai tempat untuk merekatkan potongan sebelumnya Kita juga akan menempelkan satu stick ke sisi lainnya Mari kita manfaatkan betapa fleksibelnya karet gelang dan gulung karet gelang pada stick Lihat betapa rapinya rangka kita Kita harus membuat lubang di kedua ujung tongkat yang kita bungkus dengan karet gelang Lalu, kita akan potong sedikit tali dan ikat ke setiap ujungnya Kita akan mengikatnya di setiap ujung dengan simpul yang kuat Kita belum selesai, tapi sudah terlihat seperti busur bukan? Waktunya panah dan busur akan segera dimulai Kita akan memotong salah satu ujung panggal tongkat kayu Dan dengan bantuan berapa potong stick es krim Kita akan membuat sudut yang akan membantu proses menembak Aku tahu, aku tahu Kita pasti sudah terlalu banyak menggunakan stick es krim bukan? Dan pasti kamu sudah memikirkan berapa banyak es krim yang harus kamu makan Tapi pikirkan betapa kerennya kamu akan terlihat ketika melintasi lapangan pada siang bolong Dengan panahmu yang super keren Buat garis di tengah stick es krim dan potong menjadi dua bagian Lalu kita akan tempel ke busur dan pasang tongkat lain untuk melengkapinya Kita akan menempelkan lem pada celah busur Dan gabungkan kedua bagian rangka bersama-sama untuk membuat peluncur kita Lalu lakukan pengujian untuk memastikan semuanya berfungsi Setelah menguji dan memastikan semuanya bekerja Kita akan memotong tiga ujung stick dan tempelkan ketiga ujung stick Lalu kita tempelkan ke busur dan tempelkan stick lain untuk melengkapinya Kemudian potong sedotan menjadi dua bagian yang sama besar Dan tempelkan ke bagian busur yang kamu lihat di layar Sedotan ini berguna sebagai dasar dan membuat sedotan lebih kuat Pastikan kamu mengoleskan lem secukupnya ya Karena sedotannya sangat tipis sehingga mungkin tidak menempel dengan baik Potong sedotan yang lebih besar di tengah agar seukuran dengan busur Aku yakin kamu tidak berpikir untuk membutuhkan kore kayu untuk proyek ini Tapi kita akan menggunakan ujung kore kayu Dan tempelkan ke ujung sedotan yang berguna sebagai target Dimana lagi kamu melihat sesuatu yang begitu jenius Kita akan merekatkan sedotan ini ke bagian dalam peluncur kita Sedotan ini berguna sebagai tempat menyimpan amunisi kita Sekarang kita akan membuat amunisi dengan tusuk sate Kamu hanya perlu memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil Kalau kamu sedikit niat dalam eksperimen ini Kamu bisa menempelkan petasan kecil di ujung amunisi dengan selotip Wah saat masih kecil aku senang sekali bermain dengan petasan ini Pasangkan pada amunisi dengan kuat Agar tidak jatuh saat ditembakan Akhirnya selesai juga Mangsa kita tidak akan tahu apa yang akan datang Seperti kentang malang yang menjadi target percobaan kita hari ini Kalau kentang bisa berbicara Ia akan mohon ampun Lihat seberapa dalang amunisi kita menancap Klik tautan untuk berlangganan channel ini Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Terima kasih banyak telah menonton video tutorial ini Hati-hati aku mengawasi kamu